Jumpa lagi dengan Eko Boboan Channel Semoga teman-teman di dunia maya Sehat selalu Dan semua dalam keadaan baik-baik Oke kali ini saya akan berbagi video Mengenai sedikit mengulas Kamera lawas Yang dulu pernah eksis pada masanya Kira-kira dulu pada tahun 2010an Ini kameranya teman-teman Kamera dengan merek Kodak Kodak AC Share C195 Ini dulu pernah eksis Kira-kira 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu mati total Kemudian sekarang saya modifikasi sumber dayanya Atau sumber baterainya Oke teman-teman berhubung Saya sendiri belum memiliki studio Untuk proses pengambilan video Seperti teman-teman yang lain Alangkah baiknya kita Sedikit untuk mengulas Di luar ruangan terbuka Atau di alam bebas Jangan lupa teman-teman yang belum Senggol tulisan warna merah Dan juga aktifkan lonceng Mohon disenggol dan diaktifkan lonceng tersebut Demi kemajuan Eko Boboan Channel Oke langsung saja kita menuju Suatu tempat Oke teman-teman Kita sudah berada di suatu tempat Untuk sedikit mengulas mengenai Kodak AC Share C195 Ini teman-teman Ini untuk sumber daya Sudah saya modif Yang dulu memakai dua baterai Saya modif Menjadi empat baterai Kebuncuran kemarin Service laptop rusak Laptopnya masih Bisa digunakan Baterainya kita ambil Langsung dijadikan satu Sehingga Untuk menambah MAH Untuk daya tahan baterai Kuat berhari-hari Untuk mengambil gambar Atau mengambil konten Ini casenya teman-teman Kita bisa casenya nanti Kalau sudah habis Langsung saja kita tes Ini kita tersepin Langsung saja kita hidupkan Nah ini sudah hidup Kodak AC Share C195 Lumayanlah untuk Mengabadikan gambar Baik foto maupun video Fiturnya juga sudah lumayan Komplit ini teman-teman Ini untuk mengambil View-view gambar Di bawah juga oke Nanti Nah ini yang saya modif Hanya sumber dayanya saja Menggunakan Baterai luar Nanti kita teng-teng Pakai tas teman-teman Yang penting Awet Baterainya untuk kita Untuk berburu konten Untuk mengabdekan gambar Atau yang lain-lainnya Jadi teman-teman Kalau Misalkan punya Kodak lawas seperti ini Kamera lawas seperti ini Mohon jangan dibuang Tapi masih bisa dipakai Lumayan lah Lensa lumayan gede Jadi kan tajam Buat mengambil gambar Kebetulan fitur Dari Kodak C195 ini Sudah mumpuni Komplit untuk pengambilan Gembar Bagus lah Untuk mengabdekan Momen-momen Penting Teman-teman Ini dilengkapi dengan Untuk pengambilan Foto Video Juga ada lampu flash Zoom-nya sampai Empat kali Empat kali Empat kali Optical zoom Teman-teman Ini tampannya Ini masih kotor Kemarin Sudah saya bersihkan Teman-teman Disini fitur-fiturnya Juga komplit Untuk pengambilan foto Komplit sekali Oh maaf ini ada whatsapp Masuk dua kali Mungkin ini hal penting Teman-teman Jadi Intinya saya hanya Berbagi video Mengenai Memanfaatkan Barang yang sudah Tidak terpakai Namun kita Perbaiki Agar kita bisa Gunakan lagi Teman-teman Ya lumayan lah Daripada Beli hp baru lagi Untuk pengambilan Gembar Mengabdekan Video atau Gembar Perlu Kocek yang Banyak Yang lebih baik Kita Service Atau kita Optimalkan Barang-barang Lawas kita Yang sudah Lama tidak Kita pakai Oke teman-teman Sekian Video dari saya Semoga Bermanfaat Tadi Trick Untuk Membuat Performa Tenaga Baterainya Agak lama Ya Seharian Penuh untuk Mengambil Konten atau Gambar Kita Motif Sumber daya Baterainya Menggunakan Baterai bekas Atau yang Baru bisa Yang penting MAH Lebih besar Dari Standar Yang dipakai Kodak C195 Ini Yang hanya Sekitar 2200 MAH Saja Ini sudah Kita modif Menjadi 8200 MAH Oke teman-teman Mungkin Video saya Kurang Sempurna Bagi mata teman-teman Mohon Komen Untuk Demi Kemajuan Eko Gugon Channel Oke Terima kasih Semoga sehat Selalu Teman-teman Oke Jumpa lagi Pada video Dari Eko Gugon Channel Berikutnya Terima kasih Dari Eko